Nah menurut Pak Hashim, seberapa penting sih Pak pemuda ini yang bersatu dengan semangat berkobar-kobar untuk menghadapi tantangan itu Pak yang semakin berat? Kita punya pelajaran dari berbagai macam negara ya. Sebagai contoh misalkan begini, kita masih ingat dulu ada negara yang namanya Uni Soviet, kemudian negara yang namanya Yugoslavia, yang itu etnisnya macam-macam ya. Tapi ketika etnis ini berbalut dengan politik, menjadi etnopolitik, dan masing-masing merasa berhak untuk menjadi sebuah bangsa mandiri yang diwujudkan dengan menjadi negara sendiri, akhirnya kan Soviet ini kan terpecah-pecah, muncul macam-macam negara, kemudian Yugoslavia juga begitu, dan pembentukan negaranya itu berbasis etnis. Tetapi di sisi lain kita punya pelajaran, Eropa Barat ya terutama, dan kemudian beberapa yang lain mulai ikutan, yang semula itu negara-negara kerajaan kecil-kecil, wilayahnya kecil, tapi pengaruhnya besar, menggabungkan diri menjadi apa? Uni Eropa. Nah persoalannya kan ketika kita dihadapkan pada dua situasi itu, di satu sisi negara-negara besar, seperti Soviet dan Yugoslavia yang terpecah-pecah berbasis etnis, berbasis kesukuan, kemudian Uni Eropa yang semula negara-negara mandiri bersatu untuk menggalang kekuatan menghadapi misalkan kekuatan ekonominya Amerika Serikat, menghadapi kekuatan ekonominya Cina, dan seterusnya ya, itu mempersatukan diri. Nah dari situ kita punya pelajaran, kita mau pilih yang mana ini? Kita ini memang negara dengan basis bangsa, suku bangsa yang beragam, di sisi lain punya potensi untuk misalkan masing-masing mengklaim bahwa dirinya paling berjasa, paling berpengaruh di negeri ini sangat mungkin, tetapi di sisi lain ketika melihat seperti negara-negara Eropa Barat ya, yang semuanya berpengaruh, tapi justru mereka bekerja sama membangun sebuah Uni Eropa. Dalam pandangan saya, saya kira pilihan yang paling tepat adalah tetap mempertahankan bahwa negara kita negara-negara kesatuan yang disemangati dengan semangat persatuan.